Selamat datang kembali teman-teman netizen, pecinta dan penggemar olahraga sepak bola Dan yang juga 5B, Budiwan bijak, baik, benar dan bahagia Di episode terbaru channel Youtube Bola Bung Binder, kita akan preview game Game dari mana nih? Atau game apa nih? Persib Bandung vs PSS Sleman Ya, pertama-tama kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persib Bandung yang ke-87 Selamat datang Persib Bandung Dan yang kedua, kita juga ingin menegaskan bahwa segala bentuk prediksi atau perkiraan yang kita berikan di channel Youtube ini adalah berdasarkan analisa yang logik dan terkait dengan fakta Jadi kita tidak akan asal saja nih memberikan prediksi di video-video kita Dan kita juga terima kasih kepada teman-teman yang terus mulai share video kita di sosial media dan terus memberikan komen-komen positif di setiap video terbaru kita Baik, sekarang kita langsung masuk Kepada inti pembahasan Dari game Persib Bandung melawan PSS Sleman Ya, Persib Bandung sudah bisa istilahnya tancap gas Menang 2 game awal, menang home, menang away PSS Sleman belum bisa meraih 1 pun kemenangan Sudah 1 kali kalah Melawan PSS Makassar Kemudian draw di kandang sendiri Melawan PSS Tira Persikabo Persib Bandung kembali ke Bandung setelah meraih kemenangan di Malang Melawan Arema FC Kemenangan yang menegangkan pertandingan yang berlangsung agresif Tapi Persib Bandung bisa muncul sebagai pemenang Lagi-lagi Dua striker dari Persib Bandung Siapa strikernya? Kasti Yong kan? Dan Wonder Lewis Yes, yang duetnya Wonder Lion Kita berikan Kedua pemain ini lagi-lagi berkontribusi Atau berjasa Saat Persib Bandung meraih kemenangan away Sebelumnya juga melawan Persela Dua striker ini Bisa dikatakan adalah duet maut Yang terus mengancam pertahanan dari tim lawan Dan untuk awal musim Mereka sudah bisa langsung perform Ya, itu tentu sesuatu yang positif bagi Persib Bandung Karena kan di awalnya kedua striker ini juga diragukan Saat di perang musim Performance mereka biasa-biasa saja Dan sekarang pada pertandingan ketiga Persib Bandung Mereka menghadapi sebuah tim yang ulet Kenapa saya katakan ulet? Karena tim ini sebetulnya diisi oleh pemain-pemain Yang memiliki etos kerja keras yang baik atau tinggi Ditambah juga Dengan pelatih Dejan Antonic Yang pernah melatih Persib Bandung pada tahun 2016 Dejan Antonic adalah pelatih yang kita kenal Memiliki kemampuan untuk merubah Tim yang biasa-biasa saja menjadi tim yang disegani Itu sudah ia buktikan di beberapa tim yang pernah ia latih sebelumnya Tapi memang kita tahu kali ini di PSS Sleman kondisinya lebih sulit lagi Karena PSS Sleman kehilangan cukup banyak pemain-pemain yang Yang merupakan bagian dari tim yang tampil impresif Namun di game kedua PSS Sleman Kita sudah bisa mulai melihat bayang-bayang Dari permainan PSS Sleman yang tampil penuh energi tinggi para pemainnya Mengancam gawang dari tim lawan Banyak sekali Tapi memang mereka belum bisa mengkonversikan banyak peluang tersebut Untuk menjadi sebuah gol Sudah ada zarahan kerangar Sekarang di lini tengah PSS Sleman sebagai kreator serangan Jangan lupa juga Wahyu Soekarta Pemain yang tampil sebagai gelandang enerjik Atau gelandang bertahan Di PSS Sleman Di depan Irfan Bagdim Ini pemain yang tampil Dalam perannya sebagai false nine Atau free roll Pemain ini sering turun ke belakang Mencoba membangun serangan bagi timnya Dan Bokashvili yang ditunggu Gol perdananya di Liga 1 2020 Memang belum banyak bola-bola matang yang diberikan Kepada Bokashvili Di belakang Aaron Evans dan juga Ashraf Gufron Ini duet center back Yang impresif tampil di dua game awal Oke Sleman kemasukan gol melawan PSS Makassar Tapi setelah itu kita lihat mulai baik lagi Melawan PS3 Rappersikabu Clean sheet Yang sekarang tinggal menjadi persoalan bagi PSS Sleman Adalah bagaimana memadukan Irfan bersama juga dengan Yevhen Di lini depan Berbicara mengenai tuan rumah PSS Bandung Di depan Tadi sudah saya tegaskan Sudah bagus Kompak Kastilion dan Wanderlouis Di belakang Solid Iqbone Nikoi Persupardi Dan juga Ardi Idrus Paling belakang Teja Paku Alam Wonderful Ya Ia juga bisa sesekali keluar dari garis gawangnya Saat Defense dari PSS Bandung ini Terekspos Tapi di tengah teman-teman Ini yang Memang menjadi Pusat perhatian ya Karena di dua game PSS Bandung Yang sudah mereka lalui Coach Robert Renia Alberts Perlu menggantikan pemain dari lini tengah Untuk membuat permainan dari Persip Ini tetap stabil Game pertama Febri Haryadi Ditarik keluar Digantikan Fred Sebutuan Fred Sebutuan berkontribusi Di game kedua Kita lihat Fred Sebutuan yang bermain dari awal Tidak berkembang Digantikan oleh Febri Haryadi Lumayan terlibat dalam proses serangan Kemudian juga Kim Jeffrey diganti Dimainkan Deddy Kusnodar Yang berkontribusi Dalam game melawan Arima FC Artinya nih Dilema mungkin ya Bagi pelatih Robert Renia Alberts Kira-kira siapa nih pemain yang perlu ditempatkan Di lini tengah untuk menemani Omid Nazari Omid is good Dalam urusan untuk menahan serangan dari tim lawan Tapi tentu ia tidak bisa Juga keluar menyerang ya Karena perlu pemain untuk melapisi Pertahanan Bisa jadi Deddy Kusnodar nih Yang akan bermain dalam game melawan PSS Sleman Karena Deddy Kusnodar juga memiliki energi Yang bisa diandalkan untuk membantu Omid Nazari Sesekali Untuk melapisi lini pertahanan Tapi Ia juga akan terlibat dalam urusan Memberikan passing Ia ada di distributor bola yang bisa diandalkan Dan juga melakukan pergerakan Kedalam Lini pertahanan Dari PSS Sleman Kenapa saya katakan Memerlukan Energi Di lini tengah Karena itu dia Work rate Etos kerja keras Dari para pemain PSS Sleman Itu yang perlu diperhitungkan Oleh para pemain PSS Sleman Jadi Lini tengah ini harus Penuh energi tinggi Dari awal ini sudah harus siap berduel Dengan para pemain PSS Sleman Yang memang Akan mengandalkan Apa Energy ya Fighting spirit Tentu PSS Sleman juga tidak bisa diremehkan Dalam pertandingan ini Apalagi pelatih mereka juga impresif Sebelumnya Dalam karirnya melatih tim-tim lain Berbicara mengenai peluang Tentu peluangnya berada di kubu Persib Bandung Sebagai tuan rumah Tidak mudah Untuk bisa menahan Atau mengalahkan Persib Bandung Tapi itu dia Dalam urusan Untuk mencetak gol pertama Tentu dibutuhkan Kesabaran Dan ketenangan Dari para pemain Persib Bandung 2K Ketenangan Kesabaran Karena logisnya Sebagai tim tamu PSS Sleman Akan bermain lebih compact Compact berarti menumpukan Pemain di tengah Dan tentu di belakang mereka sudah Memiliki pemain yang bisa diandalkan Seperti yang tadi saya katakan Salah satunya Aaron Evans Artinya Kesabaran dari para pemain Persib ini Dibutuhkan untuk memecahkan Kebuntuan Di Fase awal pertandingan Yang saya memperkirakan Bahwa 25 menit awal Dari pertandingan ini Sangat krusial bagi kedua tim Jika Persib Bandung Bisa mencetak gol di 25 menit awal game ini Maka PSS Sleman bisa kerepotan Di sisa pertandingan Jika PSS Sleman bisa menahan Persib Bandung tidak mencetak gol Atau bahkan ia bisa mencetak gol Di 25 menit awal Maka Persib Bandung yang akan kerepotan Dalam sisa permainan Ini hanyalah prediksi kita Atau perkiraan Ya jangan dibawa ke hati Kan bisa saja berbeda Tapi ini adalah perkiraan kita Masa-masa Atau tahap yang krusial adalah Di 25 menit Awal pertandingan ini Jika itu bisa dimanfaatkan oleh kedua tim Maka mereka berpeluang Bukan pasti Berpeluang Untuk meraih poin Apakah itu seri Atau mungkin juga Kemenangan Bagi Bung Jas Menurut Bung Jas Bagaimana nih kira-kira Jalannya pertandingan Apa yang perlu diperhatikan Oleh para pemain Persib Bandung Ya seharusnya sih Persib bisa menang Oke Tapi para pemain juga Tidak boleh overconfidence Wow Good point Dari Bung Jas Overconfidence Terlalu percaya diri Itu yang perlu diwaspadai Oleh para pemain Persib Bandung Karena Baru dua pertandingan saja Yang dilalui oleh Persib Bandung Betul Meraih kemenangan Meraih kemenangan away juga Menang telak di home juga Melawan persela Tapi perjalanan masih jauh teman-teman Overconfidence Terlalu percaya diri Yang bisa menyulitkan nantinya Para pemain Persib Bandung Untuk fokus In the game Ya Jadi fokus konsentrasi lah Yang diperlukan Dari setiap game From game to game Itu yang perlu diperhatikan Oleh Persib Bandung Dan bagi PSS Sleman Tadi yang saya katakan Tentu kunci mereka adalah Bagaimana untuk bisa Memadukan Irfan Bagdim Dengan Yevhen Bokashvili Karena Bokashvili menjadi Striker yang subur Musim lalu Karena mendapatkan Supply-supply bola Yang bagus Dari lini tengah Ada Brent Ferreira Ada juga Haris to Haria Musim lalu Di PSS Sleman Baik disini saja Kita akhiri video terbaru kita Dan kita hanya memberikan Analisa yang singkat Padat dan lugas Semoga bermanfaat Bagi teman-teman netizen Dan Bung Jas Your final message please Ayo lang teman-teman Subscribe ke channel Youtube Bola Bung Binder Agar kita bisa Melewati 100.000 subscriber Jadi share video kita Dan recommend channel kita Ya Dan keep supporting Local Football Yaitu Sepat Bola Indonesia No Head Only Football Salam Sepat Bola Salam Sepat Bola Salam Sepat Bola